Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog Jackson jalan-jalan malam ini setelah sembilan kurang barusan lewat bunder Gersik ini mau masuk lewat kotanya ya sebenarnya pengen lewat tol tapi kok tanggung ya rasanya udah malam udah enggak macet di sekalian dah kita vlog suasana kota Gersik malam hari 2023 sekarang bulan Maret Oke itu omoketol nanti ada perempatan depan kita belok kiri masuk aneh tadi ya kita udah top-up tol e-tol dari Surabaya Dupa Dupa Gersik Gersik Dupa seharusnya Rp18.000 nah naik itu pun ya paling cuma Rp20.000 berapa tuh jadi truk mau masuk tolin tapi tadi top-up pampir Rp20.000 wab tak bisa ya Hai Rp2 galwet apakah gagal baga untung saldoku masih bisa itu pun bisa turun jasa dulu belakang enggak bisa nyanyi yang belakang enggak bisa masuk karena wan-wan papaweng Oh satu-satu iya Oh sekarang sistemnya gitu ya udah-udahlah bisa udah lama sih udah ya pas lebaran-lebaran gitu karena banyak orang pinjem belakang nah ngotol kita belok kiri ju ini kita lurus aja deh kita lewat kota insya Allah enggak macet tuh kalau ke kanan ke tol kerian Gersik nah ini kita lurus aja masuk ke kota Gersik seperti apa Gersik 2023 aku berapa kali ya lumayan sering sih masuk lewat sini ke turun Dupa itu 18.000-an kita di kolisi kok kok cukup ya apa gak masuk saldonya ya harusnya masuk harusnya aku baru tahu bisa beli di shopee setauku itu ada ada transaksi geseknya KTM pun harus luar masuk kartunya rindu markas digesek dulu oke kita lanjut jalan lagi di belakang ada serina yuk selamat datang kota Gersik katanya Gersik sumpah ya oh siang kuanas iya katanya ashteknya kan Gersik sumpah ashteknya sesumpah apa sih sekarang Gersik udah enggak ada tukang parkir liar ini jalan apa guys ini sebelah kanan tuh Pemda katornya besar sekali dan sering ada job fair ini zaman dulu lu taruh ikut job fair kemana kesana kemari hehehe sampai pernah masuk ke situ nah sebelah kiri ini apa ya apa ya Grace Mall Grace Mall ada Hotel Santiga Grace Mall Gersik Mall ada Hotel Santiga ada Hotel Santiga minuman gelas wah bertapur cahaya sih wah rampuk ramai banget deh mulai akhirnya keluar tuh ini jalannya agak sedikit berjerawat ya terwond ya jalan lihat nah ini di atas ini kalau mau kemanyar ini sedap atau ke petrokimia nah sebelah kiri kita sampai saat Gersis ayo bos Tiu jangan krompoman gitu ya ini lewat Wilmer mau lewat Senanggiri aja biar lebih dekat ya siapa yang tau lewat Senanggiri motong motong langsung tembus ke barata beluk langsung motong sih gak lewat kota sih kalau mereka lewat melihat milmar lewat 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 ke Senanggiri aja oke guys jadi kita enggak lewat kota ya jadi kita mau lewat ke Senanggiri Dalam terus kita ya lewat mungkin agak-agak gelap Hai karena jalur e-trek objekta lewat kota gini sebenernya udah enggak macet gada-gada gemacetan Hai jalan-jalan perakarti dia cc lewat kiri gaya selan diri gaya lewat sini lewat sini lewat kanan tapi enggak sebenarnya selan kirinya masih lurus cuman ini bypastnya lewat kanan apasih tagung emasih takut Hai Rian dikeluarku langsung wajar Nes kalau enggak keluarnya langsung kebaratai Hai kiri lewat kota kiri lewat kota haa 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 waa waa waas 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 Hai loh tapi ini SIG ini kweis ingin jatuh pikirku ya itu jadi semen Indonesia eh kantornya semen Indonesia S.I.G kantornya di Tuhan. Di Tuhan. Semua yang bersih di kantornya Tuhan. Tuhan Asa di Tuhan aja. Bukan. Dia di Tuhan. Selawesi. Selawesi. saya tidak tahu berapa saya tidak tahu berapa paling 5 hari 4 hari kalau iya mana GKB ya lama tidak lewat GKB enggan kena ga iya pak enak 12 tahun itu lo GKB jawabkan yang mana ini GKB sebakir ah bukan ya Chile bawah maaf GKP di depannya GKP Manjar belok kiri Petrokinia Makam Urus Itu guys Kita belok kiri Gersik kota baru Ini kita karena gak ada tiap day Langsung pulang Surabaya jadi lurus Alhamdulillah gak macam Sementara sampai sini Gak tau nanti di perempatan Selangkiri Banyak sih Ya kayak gini lah paling Supaya orang turut Gini sih kayak Kayak But yes Perjalanan itu masih panjang Hehehe Hehehe Jokin jokin Ku jasang tau tadi Kau jasang tau tadi Kau jasang tau tadi Kau jasang tau tadi Aku kota sih Ya jauh sih Kau jasang tau Bajuku Aku kacau Murung Ini aja kayak Eh besok Kau ada Iya ada seragam Makanya lupa Tadi ingat pas baru Perumah orang tua Malesin bali 15 menit Misok telat Ini Bukan 15 15 Jalan Perumahannya tuh Rusak Parah Aku mulai masuk gerbang Sampai nyampe rumah tuh gigi satu terus Gak bisa naik dua Jeglongan Jumlah 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 Rumahannya gak tau dirawat Aksesnya loh Dusuk Itu katanya bangkrut katanya Tapi Buka lahan lagi Di belakangnya bukan bangkrut Berarti emang gak mau rupi Buat tahun infrastrukturnya Setahun sekali di aspal tapi cuman kayak kecap Gak 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 dari pengerasan ini Cuman ditapuri ya Pasir Krikil aspalus selesai Gak ada pengerasannya Gak ada pengerasannya Gak usah lagi Berat buat lah Gak usah nunggu hujan Gak usah nunggu hujan Gak usah nunggu hujan Gak usah nunggu hujan 4 bulan Gak usah nunggu hujan 2-2 bulan Gak usah lagi Gak usah nunggu Nunggu tahun depan lagi Perbaikan Gitu pun minta bantuan ke Pemda Gitu Gitu pun berikutnya Gitu pun maravilah Gitu punأ Gitu pun Gitu pun Om, bro. Om, watch. Here. Kok bisa buat jelas, kan? Kok gak mau menurut? Potongi langsung ini. Langsung gitu. Kan masih membelala orangnya. Lihatlah, dia ditunjuknya. Dan parang bukti. Dan terus, itu kita kelop ke kiri ke arah komplek petrokimia, cuy. Ada pabrik petrokimia, ada rumah dinasnya, ada danau-nya juga. Pernah masuk sana? Oh, sudah. Ini juga doyan geluyuran, doyan kuliner juga. Lengkap. Alhamdulillah, gak majok. Sekarang udah jatuh setengah sembilan bulan Maret 2020. Tiga. Aku masih belum laporan pajak. Sungguh warga negara yang teladan. Buat apa laporan pajak? Jika pajaknya hanya untuk izin pajak. Berarti Jason sudah penuhinya warga negara kena pajak dong? Iya dong. Kan udah berjenggot. YouTube-ku barusan di email kereta di Amerika juga waktunya bukan berapa, laporan. Jadi kalau aku gak laporan, bahwa aku bukanlah orang Amerika yang mendapatkan uang dari Amerika. Kalau bukan laporan, kan kepotong pajak 30% dan ketahan bulan ini gagah bayaran dirapai bulan depan. Makanya nanti pulang atau besok lah. Isi pajak untuk di Amerika itu. Rakyat, 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 rakyat. Dan bulan depannya kena potong 30%. Terus sampai kita laporan. Wah, yang mana tuh? Ini sebelah kanan kita ada sekolah, eh, sekolah, SMA Gersi, ya? SMA Semen Gersi. Dan lagi di depan kita ada Tuku Wilmar, kita belok kanan untuk ke arah jalan VT Rat. Langsung kita ke arah Gerges. Mungkin nyampe enceran doran 19.04 wali. Kuro tau juga kalau udah facet ya tajar. Nam, God. Ini. Ini yang masih, oh dia ada kehidupan jam segini. Tapi bukan berarti ramai-ramai. Jalan nak, kalau saya ingin karting ini. Ya, untuk di Rikot. Ay, mobil salip, bui. Okay. Hot. Seletra-ing, gus. I'm... Oh, biling banget, ngotor, ha. balapui jodok merah ini perempatan ke kanan ke sunan kiri eh tukar parkir habisnya seolah jauh cuy jadi kalau orang jatah religi wali somo atau wali lima biasanya travelnya itu ustadnya udah pertinir sama angkot tapi ada juga enek tukar biasanya oh enggak lurus oh iya sorry aduh aku ngaduh cuy ya berarti sunan kiri udah kelewatan setelah kiri kita ke sunan maulana malik beraim atau kalau talun gersi kalau lurus ke pelakuan kalau ke kanan ya kita ke jalan veteran atau ke kantor esemen Indonesia itu tuku tuku wayang tuku wilmar oke kita belok ke kanan oke kita belok ke kanan ya oke dia gersik bebas gersik parko bar komplek ya kopi kenangan jadi unicorn itu unicorn iya kayak unicorn dekacorn yang startup yang apa namanya nilai pertumbuhan perusahaannya tinggi apa namanya itu udah-udah ngantuk pasal udah apa ya ya kayak gojek kan unicorn yang pendapatan perusahaannya yang juta dolar nilai devaluasinya apa aduh kok lupas oh jadi iya kopi hangat lewat jenji jiwa dong iya oh iya karena dia mungkin stornya ada di SVBU kegiat dan harganya lebih murah nah mungkin itu di inovasinya iya biasanya kan beli satu gratis satu kopi biasa 10 tapi jenji jiwa dulu kan besar banget tapi kenapa kok disalip sama kenangan tapi wang 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 yang gak bisa payah with low gak bisa kalau kenangan kopi 10 ribu kenangan iya dua belum pernah beli tapi sering dibeli iya jadi terus dia itu stornya ada di SVBU iya kan kena sopir gitu kan tapi kan sopir mana beli kemarin 10 ribu nah di kita sebelah kanannya adalah semen persik kantornya semen indonesia ya dan di depan nanti kita lewat jalan bu siapa nasi kerabu bu siapa yang terkenal sini nasi kerabu khus coba buka cabang di bangkalan besar berapa minggu sekali gak beler berapa minggu sekali gak beler berapa minggu sekali berapa minggu sekali berapa minggu sekali berapa minggu sekali nah di sebelah kiri kita Stadion Joko Samudro kelihatan dari Labuan Kamal Bangkalan kalau lagi cerah Alhamdulillah ini gak macet ya paling ini lampu merah barata depannya hari ini kita kayaknya udah 350 kilo hampir 400 kilo 400 kilo dari Surabaya stafnya ya dari Doran dari Kator Doran enggak 400 kilo sih kalau ke arah Jogja arah selatan itu ke nyampe ke berapa itu ke arah tengas Makilah masih lurus lagi Temanggung Temanggung kalau ke arah selatannya Doran ke ke Bumen ke Bumen jauh kalau ke arah utaranya ke arah Batang Kabupaten Batang Al-Sroban bayan jauh juga lewat yang pasti tagung Wilmar kan sebelah sana lewat sini juga bisa pelapuan Protamina juga ini perhormatan barata oke kita lurus bawah kiri ini kita ke arah Pelapuan bisa ke Pertamina Bitumen kalau dari tol yang depan ini baru apa bayarnya tol depan mana jadi di depan kan ada tol saya bunyinya apa ya oh geretek geretek kan mau apa namanya aspar oh tol sana romokanisari iya 10 ribuan enggak salah pernah aku keluar keluar ke GBK kan terus itu ke duara pun tomo kalau dari tupak kita 10 ribuan enggak salah semurah itu tupak ke Buntaran Warung enggak sampai enggak sampai 7 ribu enggak masuk nah ini kita sudah masuk ke Surabaya atau Gersik Coret mana ya jembatan oh snewatan jembatan Gapura Gersik oke kita selamat datang di Surabaya jadi vlog suasana malam hari protagersik malam hari 2023 sampai 7 guys ya kita mau fokus jutir udah enggak usah syuting lagi karena udah sering kita lewat sini dan merekam perjalanan disini kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Bramadu Iwabar bye bye-bye 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 Terima kasih.